Farmasi adalah jurusan yang mempelajari tentang obat-obatan. Di sini, kamu akan belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintesisnya, kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak dikonsumsi. Selain itu, kamu juga akan belajar cara mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Tidak hanya meracik, kamu juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Jurusan Farmasi juga mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tubuh manusia, baik anatomi, fisiologi, patofisiologi, seperti ilmu biomedik, biologi sel dan molekuler, biokimia, patobiokimia, farmakologi, farmasi fisika, dan mikrobiologi. Jurusan Farmasi mempelajari mata kuliah anatomi fisiologi manusia, farmasi fisika, kimia organik, botani farmasi, farmasetika dasar, biokimia, kimia sintesis, kimia analitik, teknologi dan formulasi sediaan semisolida dan likuida, biologi sel dan molekuler, farmakologi dasar dan toksikologi, farmakognosi, analisis fisikokimia, fitokimia, imunologi, patofisiologi, farmakologi sistem organ, mikrobiologi farmasi, kosmetika, farmasi bahan alam, farmakologi kemoterapetika, bioteknologi farmasi, teknologi formulasi sediaan steril, analisis biomedik, radio farmasi, farmasi forensik, etno farmasi, parasitologi, interaksi obat, analisis farmasi, farmakoterapi, teknologi dan formulasi sediaan solida, stabilitas obat, bio farmasi, farmasi klinik, dan pemodelan molekul obat. Lulusan dari jurusan farmasi ini biasanya disebut dengan farmasis. Mahasiswa dan mahasiswi yang menyelesaikan perkuliahan di jurusan ini akan mendapatkan gelar AMD Far jika berasal dari jenjang D3 dan gelar S Farm dari jenjang S1. Setelah selesai lulusan jurusan farmasi ini bisa langsung melanjutkan ke pendidikan profesi apotekar. Apotekar adalah orang yang memiliki dasar pendidikan dan keterampilan di bidang farmasi. Seorang farmasis dapat menjadi apotekar dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi apotekar selama 1 tahun pembelajaran. Setelah lulus pendidikan profesi apotekar, kamu akan mendapat tambahan gelar APT atau apotekar. Seorang apotekar diberi mewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas kefarmasian. Tugas utamanya menurut UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Peluang atau prospek kerja untuk lulusan farmasi sangatlah luas, seperti instansi, perusahaan, dan lembaga tertentu masih selalu membutuhkan lulusan dari jurusan farmasi. Jadi, lulusan farmasi ini bisa bekerja di bidang farmasi industri, farmasi manajemen, pengusaha, peneliti farmasi, bekerja di perusahaan farmasi, bisa bekerja di rumah sakit negeri ataupun swasta, di apotekar, dan di laboratorium klinik, sedangkan di dunia pendidikan, kamu dapat menjadi pengajar di jurusan farmasi. Namun, untuk menjadi seorang pengajar, kamu harus menyelesaikan pendidikan S2 terlebih dahulu. Beberapa perguruan tinggi negeri dengan jurusan farmasi di antara lain di Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, Universitas Udayana, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Air Langga. Itulah penjelasan mengenai jurusan farmasi dengan berbagai informasi di dalamnya. Kamu mau tahu lebih lanjut tentang info jurusan farmasi dan jurusan yang cocok dengan kamu? Bisa langsung add dan chat ke line at edulab.id. Semoga bermanfaat ya!